Dan Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali meluncurkan guguran lava pijar dan aktivitas kegempaan yang cukup tinggi. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta mengamati terjadinya 29 kali guguran lava pijar dalam 6 jam. Dari pengamatan periode pukul 0.00 hingga 6 WIB pada selasa 5 Desember 2023, BPPTKG Yogyakarta mengamati 28 kali guguran lava pijar ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimal 1,6 km. Guguran lava pijar juga meluncur ke arah selatan atau kali boyong dengan jarak luncur 1,5 km. Sementara aktivitas kegempaan menunjukkan terjadi kegempaan guguran 38 kali, hybrid atau fase banyak 22 kali, dan vulkanik dangkal 1 kali. Hingga saat ini tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga. BPPTKG Yogyakarta merekomendasikan potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan barat daya meliputi sungai boyong sejauh maksimal 5 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!